Intro Saudara-saudari pencinta insan inti sari sabda harian yang terkasih Selamat berjumpa lagi Hari ini selasa 17 Agustus 2021 Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Kita akan mendengar dan merenungkan Injil Matius 22 ayat 15-21 Mari kita dengarkan bersama Kemudian pergilah orang-orang Farisi Mereka berunding bagaimana mereka dapat mencerat Yesus dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya Guru Kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar Atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu Lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku Hai orang-orang munafik Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa suatu dinar kepadanya Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Pada perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini Kita patut bersyukur kepada Tuhan Atas kebebasan yang boleh kita nikmati sekarang ini Sulit dibayangkan situasi dan keadaan Jika kita hidup di bawah kekuasaan penjajah Kemerdekaan yang kita nikmati akan lebih bermakna Jika dihidupi dengan gaya kebebasan anak-anak Allah Baik pemerintah maupun rakyat Baik kaum beriman kristiani maupun kaum beragama lain Sama-sama menjaga, mengisi, dan menghidupi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab Dari segi iman kristiani Bajan Injil hari ini bisa menjadi pedoman relasi kita dengan pemerintah atau dengan negara Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Pernyataan ini diungkapkan Yesus ketika orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi Mempertanyakan soal bayar pajak atau tidak Sebenarnya mereka hendak menjerat Yesus Supaya ada alasan untuk menjatuhkan dia Jawaban Yesus sangat bijak Tidak ada dikotomi antara kuasa politik dan kuasa religius Keduanya menempati dimensi-dimensi mendasar dalam kehidupan manusia Yang sekaligus makhluk religius dan makhluk sosial Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Apa pesan untuk kita? Kita diajak untuk lebih bijak dalam menempatkan diri Itu tidak berarti bahwa kaum beriman mengabaikan dimensi profetis Dimensi kenabian dalam berhadapan dengan semua penguasa politik Yang kurang memperhatikan keadilan dan perdamaian Kita dipanggil untuk menjadi nabi demi keadilan dan perdamaian Dalam kehidupan bermasyarakat Dan sekaligus terlibat dalam program-program pemerintah Demi keadilan dan perdamaian Kesejahteraan dan keamanan kehidupan bersama Nilai-nilai kerajaan Allah Seperti kasih, keadilan, kedamaian, dan kebenaran Sangat pas dengan nilai-nilai yang kita citakan oleh bangsa kita Yang terus berjuang menuju sebuah kemerdekaan yang sejati Kemerdekaan sebagai anak-anak Allah Yang memiliki harkat dan martabat yang sama Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Sentuhan buat kita Keadilan dan kedamaian akan menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Jika didorong oleh kasih persudaraan yang berharkat dan bermartabat Kebenaran kasih menjadi dasar semua perjuangan Untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan sejati Anak-anak Allah Semoga Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton